Intro Assalamualaikum semuanya Berjumpa lagi di channel youtube yang paling sederhana Yaitu Anco FR Anak Disa Cinta Tanaman Nah jadi untuk video kali ini Aku mau ngajak teman-teman sahabat cinta tanaman aku Untuk melihat kegiatan aku hari ini Adalah mengendalikan golma di sekitar persawahan guys Yang terutama itu di galangan guys Oke Lihat aja keseruan aku hari ini Nanti aku jelaskan apa manfaat Untuk membersihkan golma di sekitar Bibit tanaman padi ini teman-teman Oke bisa kalian lihat di bagian belakangku Itu rumputnya lumayan banyak ya guys Di galangannya Intro Nah sahabat cinta tanaman Ini aku sedang melakukan kegiatan Mengendalikan golma atau memberantas tanaman liar Di sekitaran galangan persewan aku Jadi Aku ini mengendalikan golmanya itu Dengan cara manual ya teman-teman Atau aku menggunakan tangan aku Atau pisau Nah jadi jangan lupa Kalian selalu siapkan yang namanya itu Alat ketika elha ya teman-teman Atau yang Aku pakai itu ada sarung tangan Atau alat pengamannya ya teman-teman Agar kita Terhindar dari yang tidak kita inginkan Seperti terluka Atau Terkena Sebitan senjata tajam Ya teman-teman Itu harus kalian ingat Sebelum kalian melakukan kegiatan Harus sediakan alat ketika elha dulu ya Nah sahabat cinta tanaman Jadi Manfaat Mengendalikan golma Yaitu Yang pertama Menghindari persaingan Perebutan makanan Atau nutrisi Pada saat Kita memberikan Pemupukan Antara golma Dan tanaman padi Ya teman-teman Kalau rumputnya banyak Atau golmanya banyak Otomatis Penyerapan nutrisi Pada tanaman padi itu Akan berkurang Karena berebut dengan Tanaman liar Atau golma tersebut Jadi Kita harus Memberantas golma Biar tanaman padi kita itu Tidak berebut makanannya Dan juga Pemupukannya itu Bagus diserap oleh padi Dan padinya itu Tumbuh Subur Dan sihat ya Sahabat cinta tanaman Yang kedua Kenapa kita melakukan Pengendalian golma Yaitu Untuk mengurangi Populasi hama Dan penyakit Karena apa Karena Kalau banyak Golma yang ada Di persawahan Atau di gelangan itu Otomatis Banyak banget Hama dan penyakit Yang akan berserang Nah Ini adalah Salah satu Contoh Kenapa Ada telur Burung Kenapa Adanya telur Burung Itu Karena disebabkan Banyaknya Golma Atau rumputan Yang ada di gelangan Terlalu tebal Sehingga Burung itu Berserang Sahabat cinta tanaman Nah Jadi Sahabat cinta tanaman Manfaat Mengendalikan Golma Yang ketiga itu Yaitu Agar penyinaran Sinar matahari Lebih baik Karena apa Karena tidak Terlindung Mulih rumput Atau tanaman Pengganggu Yaitu Yang sering Kita kenal Dengan sebutan Pertanian Adalah Golma Atau Tanaman Pengganggu Sahabat cinta tanaman Nah Itu tadi Manfaat Kenapa kita harus Memberantas Atau Mengendalikan Golma Tidak Hanya kita Untuk Para petani Padi Dan juga Ini sangat Bermanfaat Bagi petani Petani Yang lainnya Kan Telurnya Ini Banyak Ada Tujuh Biji Sahabat cinta Tanaman Nah Juga Aku Ingatkan Kepada Kalian Nah Sahabat cinta Tanaman Alhamdulillah Aku Sudah Selesai Memberantas Golma Yang ada Di Galangan Bisa Kalian Lihat Galangannya Itu Sudah Terlihat Bersih Dan Aku Angkut Dan Aku Buang Jauh Dari Tanaman Padi Aku Terima Kasih Kalian Sudah Nonton Video Aku Jangan Lupa Kalian Subscribe Like Dan Comment Dan Share Ke Semua Media Yang Kalian Punya Terima Kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Error Error